Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup salah satu sosok perempuan paling mulia dalam sejarah Islam, yaitu Aisyah R.A., istri tercinta Rasulullah S.A.W. Beliau adalah salah satu wanita yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam dan pembentukan keilmuan umat ini. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Aisyah R.A., dari masa kecilnya yang penuh keceriaan, kehidupannya sebagai istri Nabi Muhammad S.A., hingga perannya sebagai salah satu sumber utama pengetahuan agama setelah wafatnya Rasulullah. Aisyah R.A. tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai seorang cendikiawan, guru besar umat, dan pelopor dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi yang mulia. Kisah hidup beliau penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Judul, Kisah Aisyah Istri Rasulullah S.A.W. Dari lahir hingga wafat. Aisyah R.A. adalah istri Rasulullah S.A.W. Usianya saat menikah dengan Nabi cukup terbilang mudah. Menurut sebuah hadit, Aisyah R.A. dinikahi Rasulullah S.A.W. saat berusia enam tahun. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari Aisyah R.A. berkata, Nabi Muhammad S.A.W. menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Hajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, umur uman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyekam muka dan kepalaku dengan air tersebut. Kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita ansor. Mereka menyambutku seraya berkata, Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah SAW. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun. Hadith Riwayat Bukhari Sirah Aisyah Rodiaullahu Anha Dijelaskan dalam Sirah Aisyah Umil Mukminin Karya Sulaiman An-Nadawi yang diterjemahkan Iman Firdaus, Aisyah mempunyai gelar Es Sidikah sering dipanggil Umul Mukminin, dan nama keluarganya adalah Umu Abdullah, Rasulullah suka memanggilnya Humayroh, atau Binti As Sidik. Ayah Aisyah bernama Abdullah, dijuluki Abu Bakar yang memiliki gelar As Sidik, sedangkan ibunya bernama Umu Ruman yang berasal dari suku Quraisi Kabilah Taimi. Menurut buku ini, Moyang Aisyah bertemu dengan Moyang Rasulullah SAW di kakek ketujuh, sedangkan Moyang kakek dari pihak ibunya dari kakek kesebelas atau dua belas. Kelahiran Aisyah Sebelum menikah dengan Abu Bakar, Umu Ruman merupakan istri Abdullah bin Al-Harits Al-Azadi, setelah Abdullah bin Al-Harits meninggal barulah Umu Ruman menikah dengan Abu Bakar. Pernikahan mereka berdua dikaruniai dua anak, yakni Abdullah dan Aisyah. Beberapa pengarang kitab sirah dan mengutip pendapat Ibnu Sa'at dalam bukunya, Tabakot menyatakan, kelahiran Aisyah terjadi pada awal tahun keempat kenabian. Pada tahun kesepuluh kenabian, Rasulullah menikahinya saat ia berumur enam tahun. Pernikahan Aisyah R.A. dengan Rasulullah SAW. Kisah pernikahan Aisyah R.A. dengan Rasulullah SAW diceritakan dalam Aisyah Umul Muminin, Ayamuha Wasirotuha Al-Kamilah Fisa Fahad Karya Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang diterjemahkan Mas Turi Irham dan Arif Hoyruddin. Awal mula Nabi Muhammad SAW melamar Aisyah R.A. karena sebuah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sohihnya dari Aisyah R.A., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Kurang lebih artinya, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi selama tiga malam. Malaikat datang kepadaku membawamu dengan mengenakan pakaian sutera terbaik. Malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Lalu aku singkap penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Lalu aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti dia akan menjadikannya nyata. Haulan binti Hakim mendatangi Rasulullah SAW sesudah Khadijah R.A. Dan berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah SAW, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Beliau bersabda, dengan siapa? Ia menjawab, jika engkau mau dengan seorang gadis, dan jika engkau mau dengan seorang janda. Lalu beliau bersabda, siapa yang gadis dan siapa yang janda? Ia kembali menjawab, adapun yang gadis adalah putri dari makhluk Allah S.W.T. yang paling engkau cintai, yaitu Aisyah R.A. Adapun yang janda adalah Saudah binti Zemah R.A, ia telah beriman kepadamu dan menjadi pengikutmu. Beliau bersabda, pergilah dan ceritakanlah keduanya kepadaku. Kemudian haulah pergi dan masuk ke rumah Abu Bakar R.A. Di situ ia menemui Umur Ruman, dan berkata, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah S.W.T. masukkan kepada kalian. Umur Ruman bertanya, apa maksudnya? Lah menjawab, Rasulullah SAW mengutusku untuk meminangkan Aisyah. Umur Ruman berkata, aku lebih suka jika kamu menunggu Abu Bakar R.A datang. Lalu Abu Bakar R.A pun datang, dan haulah menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu Abu Bakar R.A berkata, apakah ia Aisyah boleh untuk beliau, karena ia adalah putri saudaranya. Kemudian haulah kembali dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, katakan padanya, aku dan kamu adalah saudara dalam Islam, dan putrimu halal boleh untukku. Lalu Abu Bakar R.A datang dan menikahkan Aisyah R.A dengan beliau, yang saat itu Aisyah R.A berusia enam tahun. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah R.A hanyalah sebatas kitbah akad saja. Rasulullah SAW belum menggauli dan membina rumah tangga dengannya, hingga hijrah ke Madinah. Wafatnya Aisyah R.A. menurut Sirotus Saida Aisyah Umul Mukminina R.A karya Syed Sulaiman An-Nadwi yang diterjemahkan Abu Firoza, Aisyah R.A wafat pada usia enam puluh tujuh tahun. Saat itu beliau mengalami sakit di bulan Ramadan pada 58 Hijriah, bertepatan dengan akhir pemerintahan Muawiyah R.A. Keutamaan Aisyah R.A. Aisyah R.A adalah wanita mulia yang memiliki sejumlah keutamaan. Mengutip buku The Golden Stories of Umahatul Mukminin karya Uka Syah Habibu Ahmad, berikut tiga di antaranya. 1. Memiliki derajat yang tinggi di mata Allah SWT Aisyah R.A. Aisyah R.A adalah wanita yang memiliki derajat tinggi di mata Allah SWT Dalam hadit dikatakan, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan syarit atas makanan-makanan yang lain Hadit Riwayat Bukhari Menurut Kitab Al-Lulu Walmar Jankarya Muhammad Faut Abdul Baki, maksud syarit adalah makanan utama masyarakat Arab saat itu, berbentuk seperti bubur daging yang mempunyai gizi lengkap, lezat, dan mudah dikonsumsi. 2. Wanita Cantik dan Cerdas Aisyah R.A juga dikenal dengan parasnya yang cantik Selain cantik, ia juga dikenal cerdas dan berwawasan luas karena belajar langsung kepada Rasulullah SAW 3. Aisyah tempat bertanya umat Islam Sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering meminta pendapat kepada Aisyah R.A ketika mereka menemui permasalahan yang sulit diselesaikan Demikianlah pembahasan mengenai Aisyah R.A istri Rasulullah SAW mulai dari kelahirannya hingga wafat Semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya Dari kisah Aisyah R.A kita dapat memetik banyak hikmah Pertama, beliau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam Aisyah R.A merupakan salah satu sumber utama hadis-hadis Rasulullah SAW Yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari Kedua, keteguhan iman dan kesabaran Aisyah R.A dalam menghadapi berbagai ujian hidup menjadi teladan bagi kita semua Khususnya para muslimah Beliau juga mengajarkan kita tentang kesetiaan, cinta, dan penghormatan kepada suami Yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW Semoga kisah Aisyah R.A ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar Mengamalkan ilmu, serta meneladani ahlak mulia yang telah diajarkan oleh para istri Rasulullah SAW Jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah SWT kita diberi kekuatan iman dan kemudahan Dalam meneladani jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menyaksikan video ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!